Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan menyaksikan jemputan berita terbaru tentang tim nasi Indonesia hari ini. Apa saja berita yang terkait dengannya. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua, para pecinta sebab pola tanah air. Jina siapkan strategi licik kehadapan Indonesia. Begini cara elektrohera akan membalasnya. Tim nasiuna punya strategi licik saat akan menjamu tim nasi Indonesia di kualifikasi Pila Dunia 2024. Mereka memilih stadion yang jaraknya hampir 7 jam dari Beijing. Tepatnya stadion di kota Qingdao yang dekat dengan Korea Utara. Dimana itu akan membuat pemain tim nasi sangat kelelahan. Belum lagi suhu udara dingin yang akan membuat pemain terganggu. Eric Toir pun punya cara tersendiri untuk membalas strategi licik China itu. Eric Toir menyebut bahwa jika negara lain memperlakukan Indonesia tidak baik, maka PSSI siap melakukan hal yang sama. China siapkan strategi licik China. Kalau tidak mau lari, jangan main sebab bola. Giliran dikritik tidak mau. Inilah didikan orang tua pemain lokal. No comment nih. Bentar, 5 tahun penjara. Video aksi brutal ex pemain tim nasi Indonesia. Kroyok wasit. Terancam 5 tahun penjara. Kroyok wasit loh. Ex pemain tim nasi Indonesia. Pemain seperti inilah yang diinginkan Bung Towel untuk memperkuat tim nasi MMA Indonesia. Tim nasi MMA dong. Apakah ada videonya? Saya belum dapat videonya ya. Begitulah sejak dulu katanya. Saat latihan hilang semua. Pas mau turnamen. Eh datang semua. Ya ini. Saya nggak mau bahas ini ya. Soal saat latihan hilang. Pas mau turnamen. Datang semua kayak orang ambil sempak kreatif. Bukan itu yang saya bahas. Kalian lihat. Ya. Persiapan untuk pertandingan seharusnya. Menjaga stamina. Fit. Tidur yang cukup. Makan makanan yang tidak pedas. Supaya perutnya nggak sakit. Saat lari. Saat berolahraga. Ini ngerokok teman-teman. Inilah local pride. Jangan ditiru. Nggak boleh ngerokok sebenarnya. Di saat mau pertandingan. Malah ngerokok. Ya dia komentator. Ya kan. Dia komentator gitu. Dia hanya komentator gitu. Kalau saya kan tahu. Saya pelaku di lapangan kan gitu. Dia mau komentator apa orang. Ya. Turusan dia aja bang. Kan begitu bang. Hehehehe. Iya. Tapi kan. Orang seorang komentator ini kan. Ketika dikasih main bola. Ketika disuruh tendang bola. Ya. Ya belum tentu bisa sempurna. Kan begitu. Soalnya kan dia bukan pelaku. Nah beda kalau komentator yang lain. Kayak gitu. Kalau orang mengkritik dia. Itu adalah seorang pemain. Dia seorang pelaku. Nah. Itu baru. Saya agak sedikit. Nah gitu loh mas. Tapi kalau cuman. Dia bukan pelaku. Tapi dia mengkritik. Ya. Untuk apa juga kan. Kita berdebat juga gak mungkin. Kalau kita sama-sama pemain. Sama-sama pelaku ini kan tau gitu loh. Kemauan kita. Sama-sama apa. Saya kalau kritik-kritik membangun ya. Tapi kalau sudah kritik terlalu banyak ke dalam. Sudah mencari-cari. Kita udah bagus nih. Ya maaf ya. Untung-untung yang. Teman-teman yang lain jadi komentator ya. Bukan berarti ini ya. Tapi ya. Setidaknya gak usah terlalu masuk ke dalam lah. Eh. Eh. Awas pak. Cara nendang kong. Eh cara nendang kong. Eh. Hati-hati kong. Gak usah sih. Aduh. Orang-orang yang videoin malah nyuruh. Gimana cara nendang. Tau-tau udah tua ini. Dikerjain malang kongnya. Tiba-tiba komen gitu. Menurut abang. Apa yang terjadi pada seorang Ajas Mara? Saya kira. Menurut saya agak kelebihan Anjas. Kalau Anjas kemudian tiba-tiba. Ini seru ini. Sekarang menyalah-nyalahkan Sintayong gitu. Kan harusnya kita berkaca pada diri kita sendiri gitu. Kita ini sudah memberikan apa gitu. Iya. Kan kalau yang. Kalau turnamen itu. Apalagi turnamen gak tercatat oleh FIFA. Iya. Kan gak ada apa-apa itu. Gak bisa kita kategorikan sebagai itu prestasi kita gitu. Iya. Nah kecuali kita udah misalnya juara si game. Iya. Semi-finalis lasian game. Iya. Masuk Olimpiada. Itu kita boleh lah. Menyebut diri kita legend. Kemudian kita merasa bahwa kita ini. Legend dari gue hantu. Lebih dari orang lain. Boleh lah itu. Boleh lah. Kayak wartawan misalnya gini. Pernah gak ngeliput piala dunia? Belum. Aduh jangan dong lu ngomong sepak bola seolah-olah gitu kan. Saya gini-gini. Alhamdulillah dua kali loh. Ngeliput piala dunia. Sebelum sepala. Itu pun saya gak mau menempatkan diri. Seperti orang yang paling tahu dari sepak bola. Enggak gitu. Cuma. Saya kapalan di sepak bola nasional. Kenapa? Karena dari tahun 1981. Bang Valen naruh saya di sepak bola nasional. Gitu ke dalam. Kemudian tim nasional. Semua tim nasional. Dari mulai Anjas main. Saya udah di tim nasional. Udah mulai ngeliput di masa-masa terakhir Anjas gitu. Nah harusnya dia berpikir untuk itu gitu. Gak apa-apa. Dia punya pendapat berbeda. Boleh. Boleh. Tetapi maksud saya. Jangan kelebihan. Menurut saya ini agak kelebihan. Bagaimana yang menurut Anjas? Berlebihan dia. Ya misalnya dia. Sintayong dianggap bukan siapa-siapa. Atau dibilang ini kebanyakan penaturalisasi. Saya mau tanya. Pele itu orang Brazil bukan? Tahun 58 loh Pele. Usia 18 tahun. Orang Brazil bukan? Bukan. Afrika lah. Didi. Orang Brazil bukan? Bukan. Lalu kalau kita bilang oke nih zaman berikutnya Platini. Emang Platini orang Perancis? Itali. Orang Itali. Gitu loh. Jorkaib. Jorkaib kan sama. Jorkaib. Jajer ya? Jorkaib orang Serbia. Serbia. Oh Juri Jorkaib? Juri Jorkaib. Gitu. Nah jadi dengan posisi seperti itu. Masa sih kita. Karena semua model tim nasional tuh saya ikutin. Dan maaf nih maaf. Tidak berhasil. Saya tetap mengagumi, menghargai, menghormati mereka. Tapi mereka gagal. Kan ini fakta yang gak bisa kita sanggah ilmi. Saya ingat betul. Saya ingat tuh. Ancaz itu luar biasa. Karena gondrom dulu. Betul. Tiap kali dia genek bola itu perempuan tepuk tangan Bang. Betul. Tapi beliau yang gagal penalti. Yang menggagalkan kita masuk Olimpiade. Betul. Betul. Dia memang sebetulnya tidak ada dalam daftar. Tapi kemudian karena gak berani. Orang yang lain akhirnya dia yang ditunjuk. Tetapi tendangannya itu gagal. Dan gara-gara itu Indonesia gak ke Montreal. Itu harus dia ingat gitu. Jangan sampai dia melupakan itu. Dan kemudian kan juga di masa anjas. Apa sih game kita juara? Enggak kan? Apa SN game kita pernah ikut? Enggak kan? Ya itulah ya. Seharusnya kalau gak terlalu berprestasi di jamannya. Gak usah terlalu banyak keluar-keluar. Dan mengatakan orang yang ini pelatih ST yang gak ada apa-apanya. Merendahkan orang lain. Padahal Anda mempunyai sejarah yang benar-benar jelek gitu loh. Ya gimana ya teman-teman? 30 caps timnas bersama dengan timnas 0 gol. 0 prestasi. Dan katanya seperti yang dibahas disini. Tendangannya itu menggagalkan Indonesia untuk melaju lebih tinggi lagi untuk piala dunia. Akhirnya kan semuanya dibongkar. Ya kalau memang gak berprestasi gak pantas disebut legend ya. Ya tapi Bung Tawel mengatakan ini dia legend Indonesia sesungguhnya. Versi Bung Tawel. Orang yang gak bisa melihat fakta. Next ya. PSSI akhirnya mengungkapkan tanggal pasti soal nasib Martin Paez. Apakah bisa memperkuat timnas Indonesia atau tidak? Hal itu diungkapkan oleh sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan, pengajuan banding telah dilayangkan dan akan disidangkan pada 15 Agustus mendatang. Kemudian FIFA akan mengumumkan status Martin Paez. Apakah bisa membela timnas Indonesia atau tidak? Tiga hari setelahnya yaitu pada 18 Agustus 2024. Tanggal 15 Agustus sidang. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita... Nah gitu dong. Kadik Arel menerima tawaran dari klub luar negeri. Betul begini nih. Jadi Kadik Arel ya pemain yang salah satu pemain yang mencolok di PLA EPU19 kemarin. Yang gue cari-cari ternyata dia tuh udah terikat kontrak sama Bali United ya. Gue kan gak terlalu ikutin Ligue 1 ya. Dan dia sudah mendapatkan beberapa tawaran dan melalui agennya katanya. Dari wawancara sama kumparan ya. Dia dapet tawaran dari Asia ada, dari Asia Tenggara ada. Dan katanya klub dari Eropa pun ada yang ngelirik dia. Gila. Keren juga ya. Ini baru ini mental pemain bola, mental seorang atlet. Gak cepet puas ya dengan gaji yang besar dan terlena gitu main di liga lokal. Ini nih mental-mental pecalon-pecalon menhebat tuh begini. Gak kayak itulah ya. Adalah beberapa orang ya main di Timnas. Sekarang labelnya Timnas terus terlena dengan gaji yang besar ya. Ya gue harap Kadik Arel bisa dapet ya. Dapet tempat yang bagus. Klub yang bagus yang bisa ngasih dia menit main banyak. Saran dari gue ya si Pandit Abel-Abal ini. Jangan pernah ke Jepang ya. Tolong jangan ke Jepang. Jangan ke Jepang. Tolong jangan. Luar biasa. Luar biasa. Salah satu prospek ya. Tapi balik lagi ya di Timnas kita senior. Back itu uset dah saingannya. Ngantriannya panjang banget. Tapi yang ada tuh kemungkinan ya. Si Sintayong itu kan suka main main muda ya. Pasti adalah peluang-peluang buat Kadik Arel pasti selalu ada. Sintayong kan kalau misalnya ngelatih gak begini. Gak tutup mata gitu. Tenang aja. Indonesia harus waspada. Lawan-lawannya di kualifikasi PLA Dunia Putaran Ketiga udah nyiapin strategi. Cina aja udah nyiapin stadion. Jauh banget dari kota Beijing. Nah Indonesia juga harus begitu. Hotel lawan disiapin di Aceh. Mainnya di Papua. Gimana nih? Menyalah bangku. Hotel di Aceh. Sintayongnya di Papua. Itu gimana itu? Indonesia udah menang W.O. Tunggu-tunggu lawannya gak nyampe-nyampe. Aduh bapak-bapak. Ada pula. Kalau menurut kacamata awam ya. Coach Indra ini kalau kelompok umur udah gak ada lawannya. Gak ada lawannya, betul. Udah gak ada obatnya. Sekarang tuh amat putih tutup. Karena udah 4 kali trofi. Pasukan local friend sini kumpul. Kalian bilang nih pelatihnya apalah, segala macem lah. Miskin praktik lah, dan seterusnya. Dia sudah pasti 4 trofi. Dan itu kita harus apresiasi. Secara dewasa ya harus apresiasi. Dia juara AFF U19 tahun 2013. Terus kemudian juara piala AFF U22 2018. Betul. Terus kemudian SEA Games kemarin 2023. Dan terakhir AFF ASEAN Boys U19 2024. Jadi itu sudah perekam jejak yang gak bisa dibantah. Jadi kalau ada usulan ataupun gagasan kenapa dia gak dicoba ke senior. Coach Indra udah katakan. Saya ini bekerja secara profesional di federasi. Apapun yang diperintahkan federasi. Untuk negara, saya siap. Jawaban dia udah ada sebenarnya. Udah ada, betul. Jadi kalian yang bertanya, sebenarnya Indra udah jawab. Iya. Kalian tinggal pesesi mau kasih kesempatan gak sama dia? Iya, benar-benar. Kalau gue sih, kasih aja. Supaya kita akan lihat nih. Dia bisa memecahkan ini gak nih? Apa istilahnya ya? Code on code momoknya. Iya. Kalau pegang senior katanya. Lucu aja dengan podcast-nya. Aduh, aku gak mau bahas lebih jauh lagi. Oke teman-teman ya. Jadi semakin hari semakin menarik aja berita tentang Timur Indonesia. Kalian bisa melihat betapa tingginya antusias masyarakat dan perbincangkan soal sepak bola pro dan kontra di sana, teman-teman. Yaitu menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia ini mengalami kemajuan. Sehingga itu menarik intensen masyarakat yang dulu mungkin sudah padam antusiasnya untuk melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Karena dari dulu begitu-begitu aja. Tapi semenjak ditangani Sintayong, itu warna baru. Semakin hari semakin terlihat. Ya, dan kita semua jujur, saya pun lebih optimis lagi untuk menyaksikan perkembangan Timur Indonesia atas pencapaian-pencapaian yang dicapai. Dan juga ya, kita patut memuji. Berikan apresiasi kepada Coach Indra Safri yang luar biasa bisa membawa Indonesia menang di Piala FF. Ya, kita lihat saja ke depannya, teman-teman ya. Kita akan terus update video atau berita-berita tentang sepak bola kebelakangan semua dan bebas kalian tulis kolom komentar apapun opini yang kalian dapat ketika menyaksikan video-video tadi. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless. Bye guys.